Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini Jika kamu punya tempe di rumah, jangan digoreng biasa, ikutin cara saya membuat osengan tempe sultan yang enak banget Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan like video ini ya Sebagai dukungan kalian terhadap video-video yang saya buat Nah ini untuk bahan pertamanya, pastinya kita menggunakan tempe Saya menggunakan satu keping tempe yang saya beli seharga Rp 5.000 Kemudian saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian, kemudian ini kita potong lagi Nah untuk ukurannya menyesuaikan ya, kalau teman-teman sedang ukuran besar berarti boleh potong besar-besar Tapi kalau misalnya senangnya kecil atau ingin cepat matang, kita bisa potong kecil Nah kalau saya potongnya seperti ini ya, jadi ini ukuran sedang, saya mau potongnya Oke kita lanjut potong semuanya, ini tempenya sudah selesai ya teman-teman Kita potong, nah ini pastikan tidak ada yang menempel atau bergempet Jadi kita pisah-pisah seperti ini Nah untuk tempenya sudah beres, sekarang kita ambil tadi alas talen yang kita gunakan untuk memotong tempe Nah ini untuk toppingnya, saya gunakan beberapa cabai besar, ada cabai merah besar dan juga cabai hijau besar Untuk cabai merahnya kita potong-potong memanjang seperti ini ya Serong memanjang seperti ini sama, cabai hijaunya juga Oke untuk cabai hijau, cabai merah dan tempenya sudah siap Sekarang kita akan proses pembumbuan Nah ini tempenya agar tidak hambar dan rasanya itu jadi gurih, saya tambahkan kaldu ayam Nah sekitar satu bungkus kaldu ayam, bebas merek apa saja Yang ada di rumah boleh digunakan Nah ini kita ratakan menaburkan kaldu ayamnya Nah ini yang bikin nanti tempenya itu enak dan gurih banget teman-teman Kemudian nah ini kita goyang-goyang seperti ini Ini adalah cara untuk meratakan semua kaldunya agar terkena di setiap potongan-potongan tempe Nah ini kita goyang-goyang seperti ini Kalau menggunakan tangan atau jari juga boleh Tapi kalau nggak mau tangannya kotor bisa seperti ini, sudah cukup Jadi nanti kaldunya itu akan menempel ke sisi-sisi tempenya Oke ini sudah selesai untuk tempe dan juga untuk cabainya Sekarang kita akan bikin bumbu Sediakan satu ulekan, kemudian saya masukkan sekitar 20 butir cabai rawit Dan juga 10 siung bawang merah serta 3 siung bawang putih Nah ini untuk bumbu halusnya ya Ini akan saya tumbuk, tapi kita menumbuknya juga nggak usah sampai halus-halus banget Nah jika sudah seperti ini sudah cukup Jadi kita tampakkan helayan-helayan cabai dan juga bawangnya Oke kita akan lanjut ke proses berikutnya Nah ini airnya sudah mendidih Di sini saya menggunakan topping sultanya adalah babat Nah ini babat sapi ya atau kita bilang handuk sapi Dan ini sudah saya cuci bersih ya Ingat saat kita memasukkan babatnya, air rebusan sudah harus mendidih Nah selanjutnya ini untuk pengempukannya Saya menggunakan metode umiasmin yaitu 5-37 Untuk tahap pertama kita tutup ini dan kita gunakan api besar Nah perebusan pertama kita akan rebus selama 5 menit Kemudian nanti setelah 5 menit kita matikan api kompornya Kita diamkan selama 30 menit, api kompornya mati Tutupnya nggak boleh dibuka Kemudian kita lanjut rebus lagi selama 7 menit Dengan api yang tetap besar dan tetap tertutup pancinya Nah ini sudah perebusan yang kedua ya Yaitu 7 menit, sudah selesai Saya matikan api kompornya Dan ingat teman-teman tadi saya lupa menunjukkan bahwa ketika kita merebus Tambahkan 1 bungkus kaldu atau sekitar 1,5 sendok makan kaldu ayam atau kaldu sapi Agar apa? Agar babatnya ini tuh nggak hambar dan nggak tawar Jadi babatnya ini udah gurih banget Oke teman-teman ini babatnya akan saya tiriskan airnya Kemudian kita potong-potong dan kita akan lanjut ke proses berikutnya Saya tambahkan sedikit minyak goreng Kemudian kita biarkan minyak gorengnya sampai panas ya Gunakan api lumayan besar nggak apa-apa Nah ini udah panas, langsung aja saya masukkan tadi tempe yang udah kita bumbuin Ini tempenya udah gurih banget Kita masak tempenya Kayak kita grill gitu ya Jadi ini minyaknya sedikit banget Nah sambil kita balok-balik Kalau udah berwarna kecoklatan seperti ini udah cukup Kita sisihkan tempenya, kita pisahin dari minyaknya Nanti minyaknya akan kita pakai lagi ya Kita bisa gunakan untuk menemis bumbu Nah ini tadi minyak tempe Kita tuangkan ke dalam wajan yang lebih besar atau teperung lebih besar Kita biarkan minyaknya sampai agak panas Kemudian ini tadi bumbu yang udah kita ulek Ada bawang dan juga cabai Bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawit Nah ini kita masak sebentar Kemudian langsung saya masukkan tadi Nah ini cabai merah besar dan cabai hijau besar juga kita masukkan di awal Jadi agar nanti aroma dari sambalnya ini nggak langu ya Jadi kita masak juga cabai besarnya Nah ini kita tumis Kemudian Nah sambil memasak ini Tidak lupa saya tambahkan kaldu, kaldu jamur Agar apa? Agar nanti bumbu dari sambalnya ini enak, gurih Jadi dia nggak hambar Nah ini kita masak lagi sebentar Kemudian masih ada topping lainnya yang akan saya masukkan Yaitu disini ada Petai Nah ini petai yang satu bijinya saya bagi dua Saya belah Nah jadi cabai merah, cabai hijau dan petai Serta cabai tadi bumbu bawangnya harus benar-benar matang ya Jadi aromanya nanti benar-benar harum Nah ini kita masak sampai petainya layu Oke petainya udah layu dan aromanya udah harum Langsung saya masukkan tadi babat Ini babatnya udah gurih karena tadi pada proses perebusan Saya kasih kaldu ya teman-teman satu bungkus Nah agar olahan tempe ini semakin terasa sultanya Saya tambahkan lagi topping sultan Yaitu kikil, kikil sapi Ini udah saya rebus juga Teksturnya udah empuk Dan selanjutnya Saya masukkan tadi tempe yang udah kita goreng Dan udah kita kasih bumbu Jadi ini tempenya udah gurih banget Jadi pada dasarnya semua topping yang saya campurkan ini Semuanya udah gurih Kecuali tadi kikil Karena kikil belum saya kasih bumbu Karena saya yakin kikil itu dia akan meresap Bumbu cabai yang tadi udah kita masak Nah ini kita aduk Benar-benar ratakan Gunakan api yang besar Agar semakin panas Jadi bumbunya itu semakin meresap ya teman-teman Nah agar semakin oke Dan semakin sip rasanya Saya tambahkan lagi Sekitar satu bungkus kaldu ayam Boleh juga pakai kaldu sapi Atau setakaran sekitar Satu setengah sendok makan kaldu Bebas merek apa aja Nah ini udah cukup Kita masak lagi Jadi ini gak kita kasih air sama sekali ya teman-teman Jadi babatnya itu Dan juga kikilnya itu Dia akan membuarkan kaldu dengan sendirinya ketika kita masak Nah ini kita akan rasa dulu untuk babatnya Nah ini ya teman-teman Ini masya Allah Tampilnya nyasip banget Untuk rasa jangan ditanya Ini udah enak banget Benar-benar rasa sultan Dan ini kikilnya juga Empuk banget Nah ini Dan bumbunya itu juga meresap ke kikil Oke ini sebenarnya udah sip Tapi kita akan benar-benar masak lagi Matangin agar semuanya benar-benar tercampur rata Nah ini udah selesai Saya memasaknya Oseng tempe sultan Yang enak banget Jadi toppingnya ini ya Yang bikin tempe ini jadi sultan Ada kikil dan juga babat Sekarang kita akan lihat Gimana sih rasanya Tampilannya Kalau kita makan pakai nasi putih Jadi kita gak perlu lauk lain ya teman-teman Cukup pakai ini aja Udah enak banget Udah surga dunia Nah ini Ini sengaja gak saya kasih gula Biar rasanya tuh benar-benar gurih Jadi ini cuma kita kasih kaldu ya Masya Allah ini enak banget teman-teman Buat makan siang Makan malam Makan sore Buat menu arisan Buat menu hajatannya ini Cocok banget Dijamin semua tamu Semua undangan Semua orang disuka Dengan menu Osengan tempe sultan ini Buat teman-teman di rumah Jangan lupa cobain ya Karena ini beneran enak Dimakan pakai nasi putih yang hangat Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa Bantu dukung terus channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Dan link video ini ya Akhir kata Wabilahitaufiq Wahlidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bisnis Ibu Rumah Tangga Nada Rafika TV Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih.